Uang ngurip ganti judul itu ya stress temen, percuma ganteng, ganti buju, luwe soro mana, wis ayu, nganggur, yaa, ganti judul, eh mana yu, 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 ya Allah, semoga yang ngutangi saya itu sakit parah ya Allah, dan cepat mati ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 hanya minta judul. Bagus, orang ngurip ganti judul itu ya stress temen, percuma ganteng, ganti buju. Makanya boleh minta judul. Sehingga penting permintaannya sesuatu yang halal menurut Allah. Kalau pedagang, semoga dagangannya diberi kelancaran. Kalau seorang pejabat, semoga jabatannya jabatan yang tambah manfaat buat orang lain. Kalau dia kebetulan seorang guru, semoga ilmunya ilmu yang manfaat dan seterusnya. Jadi minta berdoa asalkan doanya itu halal menurut Allah. Yang kedua, apa saja yang boleh diminta. Yang manfaat buat dirinya, buat orang lain, itu yang harus diminta. Misalnya, Anda sudah sukses usahanya. Berdoa, ya Allah. Semoga tambah sukses. Sehingga tambah besar zakat mal saya. Bahkan, yang baik sebenarnya berdoa itu tidak minta riski. Kalau urusan duit. Ya Allah, semoga zakat mal saya semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Jadi yang diminta itu zakat malnya semakin banyak. Kalau zakat malnya semakin banyak, otomatis hartanya tambah banyak. Karena yang di zakat itu semakin besar. Nah, itu makanya doa yang bagus yang begitu. Ya Allah, semoga zakat mal saya semakin besar. Bukan minta risikinya yang besar, tapi zakat. Nah, artinya setelah nanti uangnya banyak, usahanya lancar, zakatnya ini akan manfaat buat orang lain. Dan akan semakin banyak yang menerima, itu berarti uang Anda akan termasuk uang yang manfaat. Nah, kalau ada pertanyaan, kalau ada doa yang dibolehkan. Berarti ada doa yang tidak dibolehkan? Betul. Doa yang tidak dibolehkan itu doa untuk menyakiti atau mudorot orang lain. Ya Allah, semoga yang ngutangi saya itu sakit parah ya Allah. Dan cepat mati ya Allah. Loh, karena ada tamu ke saya. Yai, saya ini di keluarga saya paling didolini saya. Mulai kecil, kebetulan saya ini jelek sendiri. Sehingga orang tua saya juga kurang perhatian. Saya itu SMP, sekolah sudah kerja. SMA, sekolah kerja. Kuliah kerja, terus. Tapi dengan izin Allah, saya itu akhirnya ditakdirkan Allah. Paling sukses dari semua keluarga saya. Terus terang, ya. Hati saya sakit kalau saya ingat waktu kecil saya. Tapi, nyatanya saya sekarang yang paling kaya. Yang paling sukses. Orang tua saya, semuanya jatah dari saya. Bahkan saudara-saudara saya, butuh uang ke saya. Tapi saya itu masih ingat perlakuan mereka di saat waktu kecil. Termasuk orang tua saya. Pertanyaan saya, saya. Bolehkah saya? Itu mendoakan yang kurang baik kepada Ya, saudara-saudara saya. Bahkan orang tua saya. Karena saya waktu kecilnya itu didolimu. Langsung saya katakan. Anda harus ingat betul ya. Ditakdirkan Allah Anda sekarang sukses dari saudara yang lain. Itu karena Anda diperlakukan dolem di saat Anda masih kecil oleh orang tua SMP dan oleh saudara SMP. Kalau seandainya SMP diperlakukan baik seperti saudara SMP oleh orang tua SMP. SMP nasibnya akan seperti saudara SMP. Baru dia mantuk-mantuk. Begitu ya Pak Yayai. Loh iya. Doanya orang terdolimi itu kan dikabulkan Allah. Anda di saat waktu SMP, SMA, mahasiswa kan merasa terdolimi oleh keluarga. Doa SMP pasti doa yang bagus-bagus. Nah itu yang langsung dikabulkan. Nah kalau sekarang Anda akan membalas apalagi kepada orang tua SMP, maaf. Kokot SMP. Hancur-hancur SMP. Pasti akan. Habis seluruh kekayaan SMP. Nangis dia. Makanya jangan pernah berdoa yang mudurut buat orang lain. Ngaji solusi kita. Insya Allah dapat ilmu. Selalu share dan subscribe. Sebanyak-banyaknya umat. Untuk manfaat dari semua saudara yang membutuhkan. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.